Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Unepto disini Ya, di video kali ini gue akan membahas tentang testnet dari FiveEye Nah, buat teman-teman penonton setia dari channel Unepto Gue rasa teman-teman udah tau ya tentang FiveEye Chain atau Blockchain 5.0 Jadi videonya pernah gue buatkan, waktu itu gue bahas tentang proyek FiveEye ini Di 11 bulan lalu ya, jadi ini udah mau 1 tahun nih Di 11 bulan lalu gue buat videonya, yang nonton juga banyak banget Ada 6.000 Dan setelah mereka ini sudah menyempurnakan Blockchain-nya Sekarang sudah masuk ke dalam tahap testnet atau percobaan Dan harapannya di tahun ini, di 2023, di sekitar kuartal 3 atau kuartal 4 Dia sudah masuk ke dalam tahap MyNet dan sudah launching Nah, jadi buat teman-teman yang ibaratnya nih sudah mendapatkan alokasi dari private maupun pre-sell-nya Ya, siap-siap aja dan jangan lupa cobain testnet-nya Nah, kebetulan di video kali ini gue akan buat tutorial untuk testnet-nya Ini tutorial singkat aja, sesuai dengan misi yang diberikan oleh tim dari FiveEye Nah, gue nggak tahu apakah kalau kita menyelesaikan misinya ini Itu akan mendapatkan adddrop token FiveEye atau tidak Ya, jadi ingat buat teman-teman yang mau coba testnet ini silahkan Tapi jangan terlalu berharap banyak biar nggak sakit Tapi kalau dapat ya itu rejeki banget buat teman-teman Jadi ya cobain aja, kali aja dia bisa ngasih adddrop Itu ya teman-teman ya Oke, jadi kita akan mulai aja untuk tutorial testnet dari FiveEye Chain Jadi memang dia sudah membuat testnet-nya yang disebut dengan Thunder Beta Testnet Ya, jadi nama-nama testnet itu Thunder Beta Dia sudah buka dari tanggal 13 kemarin ya, 13 Februari 2023 Nah, teman-teman pertama itu wajib banget join ke CrewTree-nya Teman-teman join ke CrewTree-nya Connect wallet pakai Metamask Dan juga nanti teman-teman harus terintegrasi dengan Twitter dan juga Discord Jadi teman-teman itu butuh 3 ya Wallet Metamask, Discord, dan juga akun Twitter Nah, saran gue teman-teman akses itu dari komputer, dari PC atau laptop Ini nggak bisa dari HP Jadi bisa sih kalau teman-teman mau pakai browser yang bisa akses Metamask Dari browsernya Ya, itu ada Logonya itu logo burung Lupa napa browsernya apa Tapi gue sangat rekomendasiin itu bukannya dari PC aja Karena lebih gampang Nanti untuk link CrewTree-nya Gue akan taruh di deskripsi video paling atas ya Jadi teman-teman buka aja dari link itu CrewTree-nya Nanti tampilan awalnya akan seperti ini Yang muncul di layar teman-teman Oke Nah, ketika sudah muncul seperti ini Teman-teman hanya perlu pertama connect wallet aja pakai Metamask Ya, jadi teman-teman connect wallet Pakai Metamask teman-teman Setelah itu nanti teman-teman harus verify account di Metamask-nya Dan teman-teman nanti wajib dikonekkan ke Twitter dan juga Discord Ya Nah, contoh kayak gini Ini punya gue Ya, gue akan konekkan Lalu high segala macam Blah-blah-blah Tinggal got it Nah, teman-teman klik bagian yang di sini Ya, di bagian account teman-teman Nah, di sini ada bagian edit profile Teman-teman klik aja edit profilnya Teman-teman link untuk Discord, link Twitter, dan juga email Oke, username-nya kalau teman-teman mau ganti silahkan Oke, nah teman-teman udah isi semua link segala macam Tinggal klik tombol save aja Ya, nah nanti questnya akan ada banyak seperti ini Teman-teman ke bagian quest Di sini ada banyak sekali quest seperti follow Twitter Follow Medium, follow YouTube, dan lain-lain Ini ada banyak banget Teman-teman sebisa mungkin selesaikan semuanya Sebanyak mungkin Kenapa? Karena semakin banyak teman-teman selesaikan Teman-teman akan dapat EXP Contohnya di sini follow Twitter dapat 10 EXP Oke Nanti teman-teman akan naik level Semakin tinggi level teman-teman Kemungkinan teman-teman mendapatkan reward Dari team Firechain Itu akan jauh lebih besar Kayak gitu Ya, jadi sebisa mungkin selesaikan sebanyaknya aja Kayak gitu Oke, nah sekarang ini adalah akun 5ire gue Ya, ini adalah akun yang sudah gue selesaikan Banyak questnya sekarang gue di level 6 Dikit lagi level 7 Nah, di sini banyak yang udah gue selesaikan Nanti teman-teman ke bagian yang Thunder Beta Testnet Nah, di sinilah untuk teman-teman Melakukan misi testnetnya Dan juga memvalidasi hasil testnet teman-teman Seperti itu Nah, pertama dia akan minta teman-teman Membuat 5ire Wallet Ya, teman-teman harus bikin walletnya dulu Habis itu yang step kedua Teman-teman harus claim faucetnya Ketiga teman-teman send Ya, send 5ire coinnya Terus teman-teman menerima 5ire coin Lalu swap Habis itu swap dari EVM ke native Kayak gitu Dan yang terakhir adalah deploy smart contract Nah, ini kita akan selesaikan satu-satu Tapi, untuk yang send 5ire coin sama receive Ini gue butuh bantuan orang lain Jadi, nanti teman-teman yang nonton video ini Kalau memang pengen kita tuker-tukeran Misalnya sama gue nih Buat send dan juga receive Buat menyelesaikan dua misi ini Teman-teman join aja grup telegram Ya, grup telegram kriptosias Linknya ada di deskripsi Mention gue aja di grup itu Nanti kita tuker-tukeran kirim-kiriman aja Supaya kedua misi ini dapat terselesaikan Seperti itu Jadi, gue akan skip untuk dua misi ini ya Karena gue belum Dapat orang yang bisa tuker-tukeran ya Jadi, kita akan start dari Create Membuat wallet 5ire aja Sama faucet Ya, gitu ya Oke, teman-teman Nah, sekarang gue akan Balik lagi ke browser yang tadi Nah, step pertama Teman-teman harus buka yang namanya Explorer.5ire.network Nanti linknya gue tukar di deskripsi Video semuanya Oke Nah, kita harus Download dulu nih walletnya Sesuai misi dia tadi Ya, kita harus create 5ire wallet Nah, teman-teman klik bagian Download the 5ire wallet extension here Teman-teman klik aja Nanti teman-teman harus download Ada file Dengan sekitar 100 MB 107 MB Ya, file-nya 107 MB Nanti teman-teman download Nanti dia bentuknya akan seperti ini Nah, ini ya Jadi, ada 5ire wallet extension 0.1.1 Nah, setelah teman-teman sudah download ini Silahkan klik kanan Habis itu pilih extract here Oke Kita tunggu sebentar Nanti dia akan muncul 2 file seperti ini MacOS X dan 5ire wallet extension Nah, 2 file ini Jangan diapa-apain Oke Jangan diapa-apain Didiemin aja Jangan dipindahin Jangan dihapus Karena nanti Di browser teman-teman Bisa hilang Kayak gitu Oke Next, selanjutnya teman-teman Balik lagi ke browsernya Setelah tadi sudah extract Teman-teman ke bagian extension Teman-teman bisa dari setting Terus ke bagian extension Atau Klik yang bagian ini Ya Kelihatan ya Di pojok kanan atas ya Maksud gue ada arahin Klik aja Pilih manage extension Oke Nah, setelah manage extension Teman-teman harus nyalain dulu Developer mode-nya Sebelah kiri ini Developer mode Dinyalain aja Nanti akan seperti ini Akan muncul Lewat unpackage Pack extension Dan juga update Nah, teman-teman Klik bagian Lewat unpackage Nah, setelah teman-teman Klik bagian Lewat unpackage Teman-teman ke bagian File yang tadi Teman-teman sudah download Ya, teman-teman Ke file yang tadi Teman-teman sudah download Sebentar Akan gue Kasih lihat Ke teman-teman Ya, yang tadi Kesini Teman-teman Pilih yang Five-year wallet extension Ya, terus teman-teman Pilih yang chrome Habis itu Select folder aja Jadi teman-teman Select folder aja Yang chrome Ya, jangan Dibuka file-nya Tapi Klik bagian ini Terus select folder aja Kayak gitu Nantinya Nantinya Di browser teman-teman Bagian chrome Dia akan Nambah extensionnya sendiri Ya, jadi Sudah ada Five-year wallet Kayak gitu Oke Nah, ini gue akan Tampilkan aja Walletnya Di sini Di sini teman-teman Harus create new wallet dulu Ya, kita Sekarang mulai langsung aja Create new wallet Nah, kurang lebih Ini gambarannya Nanti walletnya seperti ini Ya, welcome to Five-year chain wallet Wallet dan lain-lain Terus teman-teman Seperti ini Ya Nah, ini semoga Kelihatan ya Nah, di sini dia ada Dua jenis Ada yang EVM chain Wallet address Ada yang native chain Nah, yang diminta Oleh Creo Tree tadi Adalah native-nya Jadi teman-teman Klik aja bagian yang ini Terus copy Wallet address-nya Kayak gitu Teman-teman Oke Nah, nanti Nyelesain misinya Seperti ini ya Nah, jadi Contoh di sini Create VFR wallet Teman-teman Klik aja Terus di sini dia minta Submit native chain address Jadi tadi kan teman-teman Sudah buat walletnya Copy aja native chain address-nya Depannya itu bukan yang 0x ya Kalau yang 0x itu yang EVM Habis itu tinggal masukin Terus claim reward Seperti itu Gampang Nah, next step Dia minta adalah Claim faucet Oke, gampang Claim faucet Jadi kita balik lagi Ke chrome-nya Ya Teman-teman buka link-nya Ya Di sini ada bagian Faucet-nya Di bagian Explore.5air.network Oke Habis itu teman-teman Ke bagian Faucet-nya Di sini Di bawah Terus di sini Masukin Wild address-nya Di sini dia minta Native chain faucet Ya, teman-teman Masukin wild address native-nya Habis itu Di sini teman-teman Bisa masukin jumlahnya Misalnya Dia limit itu 100 per address Yaudah teman-teman Masukin 100 Terus Terus send Nah, di sini kan ada nih TXS-nya Teman-teman copy TXS-nya Ya Habis itu balik lagi Ke Criotree-nya Yang tadi Nah, di sini Criotree-nya Masukin submission URL-nya Oke Jadi Masukin itu yang dalam bentuk link-nya Kayak gini Nah, contoh HTTPS TXS-nya 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 Berapa sekian Terus claim reward Yang sudah membuat sistemnya Nah, next Misi selanjutnya itu Adalah bagian yang cukup sulit Bukan sulit sih Selama kalian punya teman Dan bisa langsung action Yaitu Send Vavira Yang ma-receive Ini gue akan skip Karena ini Kita butuh Orang Send-nya juga sama Gampang Teman-teman tinggal kirim aja Kan tadi sudah falset ya Teman-teman tinggal kirim aja Ke wallet address Teman kalian Nanti ada URL-nya Ada link di access-nya Teman-teman masukin disini Begitu juga Ketika teman-teman menerima Ya, masukin juga disini Jadi kayak gitu Claimnya gampang Nah, next Selanjutnya dia minta adalah Swap Dari native chain Ke EVM Nah, teman-teman harus Swap nih tokennya Dari native chain Ke EVM Nah, maksudnya apa? Nah, kayak tadi yang gue bilang Di contoh tadi nih Kalau teman-teman cek Ya kan Dia walletnya ada dua nih Ya kan Yang tadi gue kasih lihat nih Di sini Walletnya kan ada dua Ada yang native Sama EVM Teman-teman harus pindahin Dari native ini ke EVM Caranya gimana? Caranya gampang Teman-teman tinggal klik Bagian swap-nya Di sini kan ada bagian swap-nya Ya kan Nah, teman-teman tinggal Swap aja Terus tinggal pilih Source chain-nya Yaitu dari native Ke EVM-nya Kayak gitu Nah, swap-nya ini Jangan 100 ya Tadi kan dapet 100 tuh Teman-teman masukinnya Cuma 10, 20, atau 50 aja Jangan banyak-banyak Supaya nanti bisa Ngeswap balik Kayak gitu Dan dia juga butuh Gas fee ya Gas fee-nya itu Udah sesuai dengan yang tadi 100 Jadi jangan langsung dihabiskan Oke Kalau udah ya teman-teman Tinggal screenshot aja Hasil swap di wallet Teman-teman yang tadi Nanti gue akan kasih lihat Kayak gimana Nah, ini ya contohnya ya Jadi tadi gue udah ngeswap Dari yang native Ke EVM Jadi nanti tampilin seperti ini Ketika teman-teman sudah berhasil ngeswap Jadi swap komplit lah Ya, kalau udah Teman-teman tinggal upload aja Teman-teman screenshot Terus simpan screenshotnya Terus teman-teman upload aja Ke misinya disini ya Jadi disini dia minta diswap aja Kita claim aja rewardnya Nah, simple, selesai Habis itu next Dia minta swap Dari EVM ke native Nah, ini berarti sebaliknya Jadi teman-teman tinggal puter balik aja Kayak gitu Nah, ini gue udah ngeswap sebaliknya ya Dari EVM ke native Teman-teman bisa lihat disini Dia akan muncul Tampilan seperti ini Swap komplit Screenshot aja Terus tinggal claim Kayak gitu Jadi, simple ya Jadi ini udah menyelesaikan Yang create Claim Swap Swap Nah, tinggal send-send aja sih Tinggal send-send aja Kayak gitu Ya, untuk lastnya Yaitu Deploy a smart contract Jujur Ini akan gue skip Kenapa? Karena setelah tadi gue pelajari ya Berjam-jam Ini ternyata susah Cukup susah Buat orang yang tidak mengerti Smart contract Apalagi dia menggunakan Bahasa pemograman WASM Ya, atau web assembly Gue rasa dia pakai Rust gitu ya Jadi gue Teman-teman yang tahu Atau yang bisa dan paham Boleh koreksi Dan mungkin Kalau mau ngajarin gue Boleh banget Jujur disini Pengetahuan gue Tidak sejauh Ini Setelah gue baca-baca Dari penjelasan dia Di dokumen dia ya Kalau teman-teman Pengen coba-coba sendiri Juga boleh Tinggal buka aja dokumennya Ke native chain WASM ya Disini dia ada tutorialnya Tapi gue udah coba tadi Gagal terus Di bagian deploy.js ya Jadi ini kita skip aja Jadi pastikan teman-teman Sudah selesai Dari yang create 5R wallet Sampai yang swap From EVM to native Ya Jadi kurang lebih itu aja Nanti kalau memang Kalau memang Gue sudah paham Cara untuk membuat Atau deploy smart contractnya dia Nanti gue akan Buatkan next video ya Kalau gue memang Sudah paham gitu Gue akan coba Usaha semaksimal gue Buat nanya-nanya Ke orang-orang yang Sudah mengerti Dan juga Nanya langsung Ke grup discordnya juga Kayak gitu ya Oke Paling sampai sini aja Videonya Jangan lupa Dikelarin semuanya aja Misi-misinya ini Dibawa banyak banget Teman-teman Tinggal kelarin aja Naikkan ke level Sebanyak mungkin Lalu dapetkan Roll sebanyak mungkin Di discordnya 5R ya Jadi supaya teman-teman Punya kesempatan Untuk mendapatkan Reward yang lebih besar Kayak gitu Oke thank you Sudah nonton video ini Semoga yang nonton video ini Dan mengikuti tutorialnya ini Berhasil mendapatkan rewardnya Kalau memang belum dapet Jangan kecewa Masih ada di next project-project Selanjutnya Jadi tetap semangat Anggap ini Buat kita belajar aja Kayak gitu Oke Thank you yang sudah nonton Kita ketemu lagi di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye-bye